Terima kasih telah menonton! 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 Benar biasa itu dari SMP… SMP hal berapa lu berdua? Menurut 1.000 LA leaned kekuatan sogar Tidak, cukup kurang Coba bangunya sekarang kamu berapa? 26 25 25 Sisanya SMP kita ngalamin Gue pikir langsung ke kamu Coba apa deh Jadi Dan si suatu itu kan Pas buat lagu itu pertama kali Apa lagu yang tentang Apa di penceritaan Penting ya Karena Reggae Gue tuh suka mengatur reggae Karena waktu SMP pun Selingan gue bikin lagu, gue selalu datang Ke Menteng Mas Tony tuh Namanya Bibis Cafe Itu gue Paling bocah kali disitu ya Paling muda ya Jadi kayak gue ngeliat Maksudnya kayak Mas Tony Terus Mas Bro Tepeng Punya mimpi sendiri gitu Waktu SMP Wah gue lulus, gue harus gimbang Gue harus berkarya Gue harus Seperti mereka yang Meninspirasi Meninspirasi ya Duit Lakuin ya Duit Duit Bukan Duit Artif adalah Efek Sabi Efek Sabi Efek Sabi Efek Sabi Efek Sabi itu gue inget Nokia yang paling bagus tuh seri berapa gitu yang voice note nya tuh lumayan jerning lah ya itu gue keseper men jadi kalo temen gue nopong tuh dengerin karya gue tapi yang yang AMM disitu tuh gue mandi wah ini serius temen gue suka gitu kan dari situ wah ini kayaknya gue kayak di musterin kayak di suntik semangat gue wah ini gue harus anjutin sih itu temen-temen satu kelas apa? satu tongrong sih biasanya kalo ngerti gini oh iya bentar bentar dulu ya itu gak mau di SMP kan masih ya gak aco ngerti musik ngerti audio gitu gitu ya siir mu jalan waktu ternyata musik itu gak gak semudah yang kita kira gitu ada art semen ada audio bahkan ada visual juga untuk diarengisital sekarang kayaknya itu udah sepaket semuanya art juga ya art juga yang di lagu SMP itu ada gak sih sampai di bawah sekarang ya? ya termasuk sekarang masuk cari temen oh iya 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 ada akun disini itu awal banget ya? SMA ya? iya dulu mas saya lagi di cerboa juga sekarang bisa ketemu waktu lu masih paksin satu doang ya? iya dan mulai masuk awal industri musik pertama kali awal berapa? industri musik masuk ke label jadi panjang nih jadi kayak setelah gua lulus SMA gua memberanikan diri untuk pertama gua harus gimbar sebelum gua emang impian sih ya? iya jadi orang-orang tuh pengen kerja pengen kuliah dimana pengen kerja dimana jadi berus-berus cuma kayak gini terus setelah itu gua record jual playstation dulu eh sebenernya satu-satu ya? pasti kuat pasti kuat pasti gua gua jual itu mahal banget ya? iya abis itu gua recording dengan seadanya tuh yang di youtube tuh terus mungkin gua sendiri mager dengerinnya gitu tapi gua rasa semua orang punya proses ya bener sekalipun seneng sekalipun seneng kalo lu denger seneng yang dulu sama seneng yang sekarang itu itu semua sih semua aku masih juga kayaknya dulu sih kalau bisa jadi cantik gitu kan? nah kalau dia cantik kayaknya ya emang ternyata tapi tiba-tiba dia jadi kak 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 berarti itu mulai tahun berarti itu udah ketawa tahun setelah setelah gua recording gua taro waktu itu gua mau lewati myspace myspace udah udah selesai karanya pindah ke recommendation nah itu gua output ke nensia dengan audio saja dengan semen saat ini itu gua cukup banget tapi di code sendiri juga udah 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 itu udah udah gua seneng banget di komputer gua sendiri bikin blog gua sendiri yang yang promoin lagu gue gua sendiri yang yang rakit image gue di internet gua sendiri yang semua gua sendiri kayak gua yakin pak maksudnya semua meja ini pun sebelum ada nih kita kimin itu awal yang imajinasi men jadi kayak yang gak ada yang gak mungkin kecuali lu makan kepala lu sendiri iya bisa gak lu sama ngejelak looping iya sama ngejelak bisa jangan ngejelak oke oke tadi udah kesampaiannya mulai mau bimbal lagu terus abis itu recommendation setelah itu setelah itu gua gak bilang gua bagus cuma downloadnya terbanyak kalau orang-orang bilang sih kalau orang kan menganalisis menganalisis karya gue kalau gua denger dari cuci tangan orang sih gua mau menel pas saat itu waktu itu Facebook kan gua selain promo facebook waktu itu orang belum kepikiran gitu kalau sekarang kan ada lagu orang promo gua tuh udah duluan cuy waaaaaa gua sebelum orang lakuin gua udah duluan iya 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 gua udah pikirin duluan setelah itu gua namanya satu dia gitu chart live communication terus gue di-transpon sama jahat cuy jadi industri musik itu banyak orang jahat nih kalo ada orang jahat, nonton nih inget nih karir gue dimasukin ke digital tanpa sepertujuhnya nombor gue waduh, ini ada jahat dan lu, lu kaget banget lu waktu itu anak-anak sekolah SMA masih pake angry ya tapi gak apa-apa, gak apa-apa, karena gak apa-apa, karena terus, suatu hari tuh lu dapet SMS broadcast-an dari dia kan akhirnya kan, lu ada satu pribadi di O-Haw lah, 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 lah lah gue nih kan iya, iya, iya tapi gak tau iya, iya, iya iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya ku pasal bikin gue ketemu orangnya aku saperein tuh ke apartemen di daerah Jakarta selesai, setelah itu dia ngajakin gue say oo eh, tapi curang kan maksudnya iya, 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 iya nah, karena waktu itu digital belum sebumin sekarang cuy kalo bisa tangsi sih, sang iya, 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 iya akhirnya, sebelum mau lebar tuh akhirnya gue disitu aku bodoh ya sama juga anak balu kemarin ya aku kasih semua akun faceback gue aku kasih akun information gue aku kasih gara-gara gue dimimim bikin album dan masuk industri tapi sampe meyakinkan sebetulnya aku gak mau ngasih sih cuma lu tau orang-orang jahat bisnis musik apa gitu ya kan itulah lu ya kan yang rasist tapi gue rasist sih tapi gue keset-keset ya bener tapi kita juga merasa abis itu disintar men setelah itu pas gue ngiliin kontraknya wah gue sama sekali gak gak diuntungin men abis itu gue tolak dong pas gue tolak semua akun gue diblockin men faceback diblokir gue sering banget sih jadi gue gak bisa naruh lagi baru lagi men iya kan itu juga gitu ya semua pak wah itu gue itu gue itu gue itu gue berusaha sih men gue berusaha sih nah disitu gue berpikir nih gue harus cari cara cuma caranya gue harus terus berjalan lagu lagu baru gue banyak men gue tuh orang yang paling so produktif gue tuh bisa bikin lagu sepuluh dalam sehari bisa men gitu maksudnya ya emang gue bisa itu doang gue gak bisa ngomongin gue bisa bikin lagu doang terus abis itu kayak gue harus cari label beneran yang mana label itu yang punya badan hukum yang mana dia kita serang kita ambil semuanya kita tag downin nah alhamdulillah ya turun kasih jalan ya sepuluh 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 gue bodoh juga nih sepuluh gue gak berpikir ini akan sepuluh oh sekarang hari ini tau gak gue paham dalam artinya dalam artinya youtube gratis instagram gratis saat itu 2019 kayaknya belum ada yang awet jadi gue gue malah masuk lubang yang paling amin aduh gue kontra kalo abis itu terus abis itu gue pikir gue salah salah era gue salah era di saat orang indie gue mau masuk ke itu disaat itu makin terpuru karena ya lu tuh sendirilah lagu yang sesuai apa yang kita mau tuh kayaknya mereka gak mau gambling tapi gak mau gambling karena kan bisnis dari situ gue berpikir bahwa kok ini gue gak bisa terus ya akhirnya gue 5 tahun dari tahun berapa itu tuh? 2011 2014 perjalanan 4 jam 2014 sampai sampai tahun ini memang anjing panasannya akhirnya berarti gak bisa terus ekspresi no jadi secara kontrak gue tahun ini habis tapi gue udah mulai rebel dari 3 tahun lalu jadi gue udah gak ikutin mereka dari 3 tahun lalu paham gak? paham jadi gue kontrak masih jalan tapi gue gue gini aja deh maksud lu berkarya masih gini sih? di harus itu gue berkarya sendiri gue bisa bikin album sekarang album gue 2 gue kerja sendiri itu semua totalnya 25 lagu 25 lagu dalam 2 album 2 album sekaligus itu pake video gue sendiri video gue sendiri video gue sendiri luar pulau itu gue sendiri semua ya karena men Tuhan kasih menurut cobaan Tuhan kasih keluar itu pasti itu pasti gue doang itu semua manusia tapi yang pakai doang terus akhirnya yaudah sampai sekarang gue bisa ketemu lu kan nah soal di sini orang orang ngerti kan padahal kan gue juga tadi saya yang banyak menyesal maksudnya di RSA udah lu 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 kan kamu bisa masuk Spotify sendiri bisa tapi kamu masih juga bayar ya bagi-bagi ya ada agensi ya 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 berarti ada yang terjawab aja ya soalnya itu udah terjawab ya akhirnya ya sama Sinawa tapi akhirnya juga akan dicara kekuatan karena saya benar saya benar memang banyak khususnya ya benar-benar maksudnya ya walaupun itu berat tapi nanti kamu masih masih ya maksudnya gak bohong ya jadi jangan lihat sekarang kan banyak yang lihat sekalanya doang terus di nyinyir kita juga hampir sempat nyinyir tapi nyinyir apa nyinyir apa? saya nyinyirin dulu oke oke pada akhirnya sekarang udah di album kedua itu di apa namanya di tahun 20-20-20 ya itu udah loading jadi gue belum belum kotor digital karena gue menghargai kontrol nah jadi itu abisnya tahun ini abis-abis abis itu gue dapat lalu ya ini jadi oke 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 jadi namanya Sekarang ini nanti ya, bakal ada launching lah ya? Iya ya, launching gue, launching gue 2 album, langsung gue 15-18. Itu lagu pelampiasan gue lah, bapaknya. Atau setengah tangan, rantai yang tak nyatai. Rancangan di Semarang apa? Insya Allah di beberapa kota. Oh, bisa duang juga, teman-teman yang semuanya. Baik, buka sukses bersama. Itu kan banyak, bener. Dan gue beruntung juga, nah kalian di konten ini, supaya video berawal dari rekaman AMRC. Nanti juga nih, jelit. Orang prosesnya saatnya itu mah. Pengen banget ya. Sampai gak banyak. Oh, cewek enak. Di YouTube banyak. Segara macam. Prosesnya itu bagus, nah. Saya lebih pada ngerasain ya. Jangan lupa, ya. Jangan lupa, ya. Jangan lupa, ya. Jangan lupa, ya. Itu lah ya prosesnya. Dan sampai sekarang kita tetap tetap sendiri. Dan dibayangkan tetap pengembangan, teman-teman memiliki yang luar biasa juga. Dan tahun ini, telah, Haudu, semuanya, ya. Oke. Oke, itu pengembangan. Tapi misalkan ada salah satu, untuk label mau ngonat lagi. Waduh, dengan, dengan juice. Waduh, sebut. Walaupun dengan gini-gini yang panggol, Waduh, sebut. Gue akan buat label sendiri. Gue akan buat label sendiri. Insya Allah. Soal sehat. Dari sisi anak semuanya sekarang. Ya, sekarang gue sendiri. Gue kayak enggak bela soal kehidupan. Eh, lu sadar gak sih? Lu bisa disini. ngapain dari mana setiap manusia itu mencari jawaban akan kehidupan tiap hari lagu itu di satu sehat kedua gua bisa sama sama orang-orang tercinta gue bisa menghagiain orang-orang di sekeliling gue Harapan ya, terus ketiga gue pengen berkarya sampai gue dipanggil Tuhan Harapan ya Terus di dalam, eh terakhir ya terakhir Terakhir gue terakhir dulu ya Di dalam apa namanya, apa namanya, dunia musik sih Seberapa penting di pengemasan tiap album, apa namanya, bagi pria-pengdiri Gue diperkenalkan yang bagus setelah gue Di R.D. sekarang semua pendengar musik indonesia sudah smart, sudah pintar Dia tahu mana musik yang asik, mana yang keren Walaupun itu selera semua ya Jadi kayak, untuk gue pribadi sih, gue kayak gak kayak dulu lagi yang mana ada lagu Terus gue gak pikirin Jadi gue sekarang udah pikirin art-log-nya, video clip-nya, terus mail-nya Semua udah bikin audionya gitu, bahkan sekarang gue semestan juga gitu Pengen pengen eksplor aja sih gitu Sama aja sih, media sosial itu semakin TV Tempat satu titik orang bertemu ya Ya kan? Maksudnya kayak, lu masuk TV ya Sudah-sudah lu dari mana-mana bisa ngerti lo Ya kan? Sudah-sudah lu dari mana-mana bisa follow lu bisa ngerti lo langsung Sama sih, cuma beda, beda, kayak gitu aja Cuma kalau media sosial sama-sama fake, TV juga fake Gitu sih, yang real ya, ini gini banget Ya kan? Tapi gue berusaha untuk seril mungkin sih di sosial media Tapi bebas gak sih di sosial web-nya sekarang? Atau di kontrak? Rasanya Bebas ya? Nah, gue tuh, gak hanya menjalani kontrak Tapi gue gak ngikutin traten mereka, mau jadi ibu ladu Jadi kayak, ya oh, ya aja Jadi gak ada hubungannya gitu Sosial media tuh, udah-udah yang kelola Kayaknya, kita gak buka hal-hal ya kan kita juga ngebunuh orang Jadi gue dong, dia gak asuh Ya, itu aja Itu aja Ya, ada sebenernya berkarya ini Iya Tapi kamu bikin orang-orang kan? Bikin orang-orang, ah bener Itu ya, bikin sebesar level Betul sekali Ayo, bikin seorang trajer ini ya Wah, ini, kan ring nih Ini gak pake mickey? Nah Pesan-pesan akhir dalam episode gerebek musisi Yes Episode bang di mau Gimana kira-kira Pesan-pesan buat musisi Semarang, musisi seluruh Nusantara Yang pasti Berkarya selalu Terus Jangan takut dengerin musik apa aja sih Karena gak bakal muntah juga kan Terus Selanjutnya Jadi diri sendiri Itu penting Yoi Sedih sendiri dan jujur Atas itu Kalau karya dan investasi Gak tau kapan kita Yoi Terima kasih semuanya Terima kasih sukses banget ya Terima kasih banyak Selanjutnya salam buat yang di rumah Salam bagaimana Saya gak mau ngomong Istrinya udah Mengandung Ya Ya udah Selamat Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Terima kasih Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Sampai ketemu lagi di Gapung Musisi Bermang Iyaaah Iyaaah Iyaaah